Hai Andika, guys disini Kalau kalian punya uang sekitar 1 juta sampai 1,7 juta dan kalian butuh tablet yang ada stylusnya, yang ada pensilnya untuk corak-coret mungkin hanya sekedar untuk main mapping, catat notes atau mungkin untuk menggambar tablet yang akan kita bahas kali ini mungkin bisa menjadi referensi yang menarik dan perkenalkan ini adalah Samsung Galaxy Tab A8 2015 nah sekarang udah tahun 2021 jadi umurnya sekitar 6 tahun pada tahun 2015 dulu, tablet ini dilaunching dengan harga sekitar 4,3 juta rupiah dan sekarang harga bekasnya itu dikisaran 1 juta sampai 1,7 juta sesuai dengan kondisi dan juga kelengkapannya lah dan kebetulan saya ini dapet yang harga 1,7 juta dan dapet bonus ya, bonusnya itu berupa case-nya seperti ini dan sekarang langsung aja deh, kita coba lihat ya di dalamnya dapet apa aja dengan harga 1,7 juta untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi yang pertama tentu kita dapet tabletnya kemudian juga ada beberapa buku manual ini ada notanya juga ya ada notanya, coba kita lihat berapa dia harga belinya wih bener, 4,299 jadi 4,3 juta kemudian kita juga mendapatkan kayak semacam cepitan entah ini buat apa ya mungkin kalian yang punya Samsung Galaxy Tab A8 2015 bisa tulis di kolom komentar ini jepitan yang dari besi ini buat apa kemudian kita juga masih mendapatkan earphone ya dan ini kayaknya sih Orismo ya kemudian juga ada adapter adapternya ini memiliki maksimum output 5W kemudian juga ada apa lagi nih banyak banget ya ini ada ear tips tambahan wih, kalau jaman dulu HP-HP jaman dulu gak terlalu pelit seperti sekarang ya kemudian juga ada kabel konektor dengan konektornya masih pakai micro USB oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk tablet tahun 2015 dari Samsung ini kalau secara desain Samsung Galaxy Tab A8 2015 ini menurut saya masih oke lah kalau misalkan kita gunakan di tahun 2021 meskipun umurnya 6 tahun ya setara dengan anak SD yang lulus maksudnya yang naik kelas terus gitu ya 6 tahun, kalau tinggal kelas berarti ya bisa 7 tahun, bisa 8 tahun mungkin yang menurut saya agak jadul adalah bagian frame kanan-kirinya yang terlalu tipis, kalau untuk dagu dan juga jidatnya atau frame atas bawahnya ini menurut saya sih ya masih cukup oke lah karena untuk pegangan kemudian untuk dimensinya memiliki panjang 208mm lebarnya 137mm dengan ketebalan 7,4mm dengan bobot yang menurut saya sih cukup ringan ya 313 gram dengan dimensi 8 inch jadi kalau misalkan kita bawa kemana-mana karena dia lumayan tipis dan juga gak terlalu berat masih nyaman banget kemudian saya tadi bilang kalau misalkan kalian punya uang 1 jutaan mungkin tablet yang satu ini bisa menjadi referensi yang menarik kalau misalkan kalian suka corak-coret karena tab A8 2015 ini sudah include dengan S-Pen atau stylusnya Samsung dimana kalau misalkan kita langsung copot ya S-Pennya ini langsung keluar menu seperti biasa S-Pen jadi kita bisa lihat beberapa menu seperti S-Notes kemudian kalau misalkan kita gunakan untuk corak-coret memo atau mungkin hanya sekedar menggambar kemudian money mapping dan tadi saya juga install aplikasi yang lumayan berat ya untuk sekelas tab A8 2015 ini yaitu Autodesk Sketchbooks dan ini pun juga masih enak loh masih kuat jadi walaupun ada sedikit delay tapi untuk sebuah tablet dengan harga 1 jutaan sekarang menurut saya masih cukup nyaman jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang suka banget nulis notes atau mungkin hanya sekedar gambar atau kalian orangnya sebagai note to land yang biasanya nyaratin rapat dan juga orang yang suka konsepting banget mind mapping menurut saya tablet 1 jutaan ini masih cukup oke sayangnya perlu digaris bawah ya sayangnya untuk layarnya ini masih menggunakan panel TFT jadi kalau soal kualitas gambar menurut saya ya 1 jutaan banget gitu lah ya kalau dibandingkan dengan tablet Samsung keluaran tahun 2021 sekarang yang udah AMOLED ya beda kelas kemudian untuk resolusinya pun juga masih belum Full HD dengan resolusinya itu 768 x 1024 pixel dengan 160 ppi atau pixel per inch kemudian untuk sistem operasinya ketika dia datang dia masih pakai Android 5 kemudian ada notifikasi update dan saya update dan sekarang menjadi Android 7 atau lollipop jadi mentoknya sayang banget gak kebagian Android 10 sih ya masih Android 7 kemudian kalau soal build quality walaupun bebotnya saya bilang tadi lumayan ringan 313 gram tapi untuk sasisnya ini udah menggunakan aluminium yang kerasa solid banget jadi kalau misalkan saya bending-bendingkan seperti ini gak kerasa dia mau retak gitu jadi kuat banget kemudian untuk portnya di bagian kanannya terdapat tombol lock dan off kemudian juga ada volume up and down ada slot untuk microSD yang kita bisa tambah sampai 64GB kemudian juga ada SIM tray nah buat kalian yang mungkin pengen tablet yang bukan wifi only yang bisa dimasukin kartu step A8 ini bisa dan dia juga udah 4G ya bukan 3G kemudian di bagian kirinya gak ada apa-apa di bagian bawah ada speaker kemudian juga masih ada audio jack ada slot untuk ngecas microUSB dan juga ada lubang mic kemudian di atasnya gak ada apa-apa dan kalau kita lihat di bagian back covernya ini terdapat saya kira ini tombol ya karena dia bisa dipencet ternyata ini adalah slot untuk memasang case atau cantolannya untuk memasang back cover case tambahannya nah jadi dengan harga 1,7 juta tadi saya juga mendapatkan back cover ini ya saya kira buat apa loh ya tombol-tombol belakangnya ini mungkin fitur gaming atau apa ternyata enggak ternyata adalah fitur untuk mencatolkan dengan back covernya ini kalau kalian lihat di bagian back covernya ini terdapat 2 anggap aja cantolan lah karena kalau dibilang magnetik dia juga bukan magnetik nah jadi dicantolkan seperti ini sampai dia bunyi cetak seperti ini ya nah seperti ini jadi biar dia kalau misalkan kita lepas gak lepas gitu nah seperti ini dan dengan seperti ini kita juga bisa menjadikannya ala-ala laptop gitu lah tapi ternyata gak kuat ya saya kira bisa menjadi ala-ala laptop nah harusnya sih seperti ini tapi ternyata jatuh ya padahal kalau kita lihat gambarnya di case-nya dia bisa dengan sudut miring bisa ergonomik nah oh mungkin segini aja ya gak bisa posisi clamshell seperti laptop ya jatuh ternyata ya jadi gak bisa kita taruh keyboard tambahan disini kalau misalkan bisa sepertinya akan menjadi sesuatu yang menarik jadi kita bisa kerja portable banget sekarang lanjut ke chipset nah untuk chipsetnya dia masih menggunakan chipset jadul ya chipset tahun 2015 yaitu snapdragon 410 yang gigbenchnya saya tes tadi skornya itu untuk single corenya 85 multi corenya 285 antutunya berapa sayang banget antutunya gak bisa dibuka jadi dia stuck di image processing terus jadi kita ganti aja pake gigbench single core 85 multi core 285 jadi kalau dari segi performa apalagi RAMnya cuma 2GB memory internal 16GB untuk masih ada slot untuk microSD jadi kalian bisa tambah lagi jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk gaming atau produktivitas yang medium aja lah menurut saya gak kuat tapi entah kenapa ketika saya gunakan untuk gambar itu masih kalau misalkan gambarnya gak terlalu banyak gak terlalu kompleks yang artinya frame-nya gak terlalu padat itu masih kuat tapi kalau misalkan udah terlalu padat ya agak delay jadi kalian udah geret kesini eh garisnya masih disini jadi ketinggalan gitu kemudian untuk kapasitas baterainya gak terlalu besar juga untuk sebuah tablet kalau misalkan kita bandingkan dengan smartphone aja lah karena kapasitas baterainya cuma 4200 mAh tapi yang menarik baterai dari Galaxy Tab A8 2015 ini lumayan awet loh untuk ngecasnya lumayan lama jadi dari 22% itu jam setengah 2 dan jam 2.54 itu masih 66% belum 100% tapi kalau untuk daya tahan baterainya menurut saya awet banget ya dia bisa ya kita ngecas paling bisa 2 hari sekali lah itu masih sisa sekitar 30% dan ini adalah kualitas dari kamera depan Samsung Galaxy Tab A8 2015 ya kok susah ya meganginya ya ada gak ya orang ngevlog pakai tablet ya karena menurut saya susah banget loh terlalu besar gitu nah seperti ini tapi kalau misalkan kalian gunakan conference call kemudian zoom meeting menurut saya kualitas kameranya B aja sih ya karena umurnya mungkin udah 6 tahun jadi kameranya udah cukup tertinggal tapi sekarang kita coba untuk kamera belakangnya ya nah seperti ini dan inilah penampakan studio temporari kita ya jadi kalau kalian lihat disitu banyak banget busa kenapa? karena kemarin banyak yang ngumpulin bang suaranya gemak jangan akan kalian saya aja komplain ya karena gemak apalagi disitu bocor ternyata aduh yaudahlah pelan-pelan kita perbaiki jadi kalau misalkan ada kekurangan mohon harap dimaklumi dulu ya jadi untuk kualitas kameranya nah seperti ini oke guys jadi mungkin cukup segitu aja video singkat dari Samsung Galaxy Tab A8 2015 kali ini yang sesuai dengan requestan kalian ya karena kalian request bang tablet dong 1 jutaan yang udah punya S Pen nah mungkin Tab A8 2015 ini bisa menjadi referensi yang menarik kalau kalian gunakan hanya untuk main mapping corat-coret notes gambar ya gambar yang gak terlalu ekstrim lah ya ilustrasinya karena ya chipsetnya chipset jadul Snapdragon 410 1,2 GHz kemudian kalau misalkan kalian gunakan untuk gaming kenapa tadi gak saya bahas karena PUBG nya cuma mentok di settingan smooth dan medium dan layarnya TFT bukan IPS jadi mungkin mata saya udah tua ya kelihatan kayak pixelated gitu kalau misalkan kita main PUBG smooth medium tapi kalau kita gunakan untuk streaming youtube dia masih bisa di 720p dengan dimensinya yang 8 inch ini menurut saya gak terlalu pixelated seperti pixelated nya ketika digunakan untuk PUBG smooth medium kemudian untuk speakernya walaupun terlihat 2 tapi mono aja kalau misalkan kita gunakan untuk streaming tapi selain itu kalau dari seki desain saya masih suka sih ya karena desainnya masih terlihat ya masih oke lah kalau misalkan digunakan di 2021 oke jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar saya Dikas Tabiri and see you on the next video bye bye